I said I'll pick you up at 8, probably won't be away, call yourself an Uber babe, I'm gonna wait Halo semuanya, kembali lagi di seri Skyrimot Rotor Glory PSM di Jakarta, Viva 23 dan kita sudah sampai di episode ke-29 dan di episode kali ini, sebelum kita masuk ke 2 pertandingan kita kita akan ada update sedikit untuk sponsor objektif seperti yang kalian lihat di layar pastinya oke, untuk update sponsor objektif di bulan September kita mulai dari rating paling rendah dulu dari rating low, dari sponsor kita, tolak angin dimana objektif yang diberikan yaitu clean sheet selama 5 pertandingan atau clean sheet total 5 pertandingan dimana current progress kita saat ini 1 per 5 match dimana kita tahu di bulan September kemarin kita belum mendapatkan clean sheet sama sekali kita baru mengumpulkan 1 clean sheet itu pun di bulan Agustus kan ketika menghadapi Persis Solo dimana untuk progress saat ini belum bergerak sama sekali nih dari sponsor objektif tolak angin dan gue berharap sih di bulan Oktober ini karena ada pertandingan menghadapi Semen Padang gue harap bisa mendapatkan clean sheet tuh terutama melihat Semen Padang kan salah satu tim yang hitungannya jauh di bawah kita levelnya jadi gue berharap bisa clean sheet di pertandingan kali itu oke, lanjut ke rating terendah kedua yaitu rating medium dari sponsor kita Smooth Electric dimana untuk objektif yang diberikan masuk ke top 10 di Liga 1 Indonesia di putaran pertama untuk saat ini current progressnya kita berada di posisi ke-7 kita tahu di update sebelumnya di bulan Agustus kemarin kita ada di posisi ke-3 tapi saat ini kita turun nih karena kemarin kita mengalami kekalahan kembali menghadapi Barito Putra ya makanya kita turun ke posisi ke-7 dari Semen Sementara untuk current progressnya oke, lanjut ke rating selanjutnya yaitu rating high dimana sponsor objektif yang diberikan dari video.com untuk objektifnya kita diminta untuk satu penyerang mencetak gol 25 plus selama satu musim di semua kompetisi dan current progress saat ini bertambah dimana kemarin Hoki Caraka salah satunya yang ada di current progress kita dengan satu gol saat ini Paulinho masuk dengan total 4 gol nih di bulan September kita tahu di bulan September Paulinho mencetak 4 gol dimana bulan Agustus dia 0 progress sama sekali tuh gak ada gol sama sekali dan ketika masuk di bulan September dia berhasil menciptakan 4 gol tambahan pastinya sedangkan Hoki Caraka di bulan September kemarin dia baru menciptakan 1 gol tambahan jadi total punya 2 gol tuh untuk current progress dari objektif video.com terakhir kita ke rating critical update untuk Apparel 7 Star objektif yang diberikan yaitu grow up satu pemain muda Akademi ke rating 60 dimana current progress saat ini ada Sota Yosida yang overratingnya udah 56 naik dari 55 ya di bulan Agustus kemarin sementara gue lupa untuk masukin Jovan Kornia nih untuk episode atau objektif di bulan Agustus jadi untuk saat ini Jovan Kornia malah turun dari 55 overrating ke 53 oke itu update keseluruhan untuk bulan September gue berharap di bulan Oktober nantinya progress bisa kembali berjalan terutama untuk clean sheet karena saat ini kita baru menyelesaikan 1 dari total 5 clean sheet yang harus kita selesaikan untuk sponsor objektif dengan rating terendah dan oke ini dia jadwal kita di episode kali ini ada 2 pertandingan menghadapi Semen Padang FC di tanggal 14 Oktober 2023 kemudian jeda 5 hari kita akan menghadapi Persib Bandung di Laga Kandang di tanggal 20 Oktober 2023 kembali lagi ada Laga menghadapi tim besar di Kandang di Stadion Mandala Krida setelah kemarin kita menghadapi baru itu Putra Bali United dan juga Bayang Kara FC kali ini ada Persib Bandung yang akan menjadi lawan kita selanjutnya oke ada tawaran kontrak dari tim Nasir ya dimana kita diminta untuk menjadi head coach dan mereka punya objektif untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia tuh cuma kayaknya gue akan reject aja karena kita kan nunggu dari tim Nasir Indonesia kan ada 2 tawaran ya dari episode kemarin juga ada tawaran kan saat ini juga ada tawaran dari tim Nasir ya tapi kita akan tolak langsung oke pertanganan pertama di episode kali ini kita akan menghadapi Semen Padang FC tentu saja kita akan bertandang ke Kandang mereka di Stadion Haji Aku Salim ya kalau nggak salah dan kita saat ini turun ke posisi 10 karena beberapa tim lainnya udah main di pertandingan 8 jadi gue berharap di episode kali ini kita bisa meraih kemenangan nih setidaknya untuk menjaga asa kita masuk ke dalam top 10 kan Liga 1 Indonesia untuk progres sponsor objektif juga dan Bagas Kava tidak akan bisa turun di pertandingan kali ini karena masih cedera dan cedera yang cukup panjang juga pastinya bersama dengan Yuda Alkanza total 4 bulan kita harus kehilangan mereka dan gue udah baca di episode sebelumnya nih kalian minta untuk cari right back kan pinjam right back tapi untuk saat ini sih kayaknya gue rasa nggak perlu deh soalnya masih ada Riki Orelha dan Obet Hoiri juga bisa kita pasangkan di sisi kanan kan dari posisi back jadi untuk saat ini kemungkinan besar kita masih punya kedalaman squad yang cukup baik untuk bisa memback up para pemain yang cedera jadi ya untuk saat ini Riki Orelha akan turun menggantikan posisi dari seorang Bagas Kava yang akan cedera cukup panjang selama 4 bulan jadi untuk saat ini kita tahan-tahan dulu sampai dengan Januari nanti atau putaran kedua nanti untuk bisa kita nilai hasil dari permainan para pemain kita oke masuk ke pertandingan pertama di episode kali ini ini dia kandang dari Semain Padang FC Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang Sumatera Barat akan menjadi venue untuk pertandingan di sore hari ini cuaca mendung sedikit mendung ya walaupun agak ada trik matahari tuh di Stadion Haji Agus Salim dan menghadapi Semain Padang sendiri kita ngotot nih harus bisa dapatin 3 poin mengingat kita turun ke posisi 10 kelas sementara sementara Semain Padang FC ada di posisi ke-16 dengan total 3 poin tuh dari 3 atau 5 poin tadi tuh dari total 7 pertandingan yang mereka udah jalani di Liga 1 Indonesia mengingat mereka ada di bawah kita kita harus bisa meraya hasil poin penuh dan ini dia Semain Padang FC dengan starting eleven mereka di bawah asuhan manajer Delfry Adri ada Samuel Reymah sebagai penjaga gawang kayaknya penjaga gawang asing kemudian Aulia Andika, Zulkifli dan juga Aldo 4 main di belakang Agung Saputra Firman, Juliansyah dan juga Genta akan main di belakang striker mereka yaitu Rory, Pranadi Sanjay dan juga Pandi Lestaluhu 4-2-1-3 akan menjadi pakai mereka di pertandingan sore hari ini harus bisa meraih poin penuh pastinya anak-anak PSMJ Jakarta atau Laskar Mataram dan ini dia starting eleven kita di bawah asuhan kita pastinya ada Muhammad Sendri Juhansyah sebagai penjaga gawang kemudian Riki Aurela Danilo Arboleda Ramadirianto dan juga Rizal Dianunsa 4 main di belakang Ahmad Basit dan juga Andreas Barberidis akan menjadi pasangan di Central Defense Field Oven Chanikyo bermain di belakang Paulinho berserta Ramai Rumah Kik dan juga Sugianto Roman yang akan bermain di sayap kiri dari area penyerangan kita oke detik-detik masukin kick off dari babak pertama match day ke-8 Liga 1 Indonesia let's go Laskar Mataram 3 poin wajib kita dapatkan di pertandingan kali ini aku yakin dengan kamu let's go detik-detik kick off dari babak pertama itu dia kick off babak pertama untuk match day ke-8 Liga 1 Indonesia selamat menyaksikan pastinya Ramai Trianto geser Andrea Barberidis ke arah belakang ada Danilo Arboleda yang di tuju geser ke arah kanan ada Ricky Orell Lovian Chanikyo cukup baik 3 menit bawah pertama Sugianto Roman melebar ke arah sisi kiri ada Rezaldi Anusa yang di tuju masih Rezaldi geser ke tengah ternyata masuk ke arah kotak final Sugianto Roman geser cuting keras dilakukan oleh Paulinho tadi tapi masih membetul tiang dari gawang Semen Padang FC yang dikawal oleh Samuel Remas tadi masih gagal peluang pertama dari anak-anak Laskar Mataram untuk menciptakan gol cepat terpas cukup baik dari Sugianto Roman tadi Rezaldi Anusa angkat ke tengah dapat masih gagal tadi Auldo Claudio langsung buang bola ke depan jatuh di para pemain Semen Padang FC coba untuk bangun serangan anak-anak Semen Padang geser ke arah kiri ada Agung Saputra yang dituju masih Agung coba untuk melewati pemain lini tengah kita berhasil tadi Rory oke berhasil dipotong oleh Amat Basit cukup baik cukup tenang tadi berduel dengan penyerang mereka Rezaldi Anusa geser dapat Sugianto Roman kembali Rezaldi Anus 7 terupas dikirimkan ke arah Paulinho sekarang Paulinho cukup baik tadi melewati satu pemain dari Pemen Padang maksudnya tapi gagal kembali berhasil ditutup pergerakan bola Rezaldi Anusa geser dia Kevian Canigio terupas coba dikirimkan tapi bisa dipotong oleh Aldo Claudio tadi Rory Pranandi lebar ke arah sisi kanan dan Sanjaya Genta Genta sekarang coba untuk buka kembali ke arah Sanjaya di sisi kanan luar kotak finali masih Sanjaya bisa dipotong cukup baik tadi Andrea Barberis berduel sangat baik berhasil melakukan tekel ke arah bola dapat serangan balik cepat mungkin dilakukan oleh anak-anak kelas Kermataram Paulinho sekarang melebar ke arah sisi kiri Sugianto Roman gagal kembali Aulia Hidayat berhasil memotong umpan yang dicoba dikirimkan ke arah Paulinho kembali serangan cepat dari sisi kanan Rory Pranandi melebar dia ke arah sisi kanan coba untuk masuk merengsek ke arah kota final di Genta melakukan syuting tadi bisa ditahan oleh Muhammad Sendi Johansyah di Bali ada serangan dari Semen Padang FC yang sangat-sangat berbahaya Andrea Barberis cukup baik tadi berhubungan bola dapat Paulinho terlalu cepat tadi mengambil keputusan untuk memberikan umpan ke arah Ofian Caneggio Rory Pandil Estaluhu Rory melebar ke arah sisi kiri melihat Zulkifli cukup kosong di sana Zulkifli karena kota final berbahaya Genta sendiri lakukan percobaan mengenai Mr. Gawang tadi percobaan dari Genta Alfredo dengan spekulasi tembakannya diari dalam kota final T untungnya masih membentur tiang dan gagal untuk menjadi gol pertama Semen Padang FC kita lihat di bau pertama ini sepanjang bau pertama Semen Padang FC juga bermain cukup terbuka untuk bisa mencuri gol cepat pastinya ya Paulinho dapet bola oke ada handsball sepertinya dari pemain Semen Padang FC dari kapten tim mereka Aldo Claudio dimana tadi kontrol bola dengan dadanya terkena tangan kiri yang jelas banget untuk menjadi penalti tim tamu pastinya bersiap-siap Paulinho untuk mengambil penalti kick jarak 12 meter berhadapan dengan Samuel Remas Paulinho let's go kebaca dari Samuel Remas tapi berhasil langsung diselesaikan dengan baik ke arah pojok kiri bola terbaca sebenarnya oleh Samuel Remas tadi cuma seorang Paulinho dengan sepakan yang sangat kerasnya menuju pojok kiri dari Gawang Remas berhasil menjebol Gawang Semen Padang FC dan menciptakan gol pertama untuk tim tamu let's go Paulinho gol pertama di pertanyaan kali ini dan tambahan pastinya untuk sponsor objektif kita menjadi 5 gol dari seorang Paulinho di Liga 1 Indonesia oke menit ke-38 ya gol dari Paulinho tadi berarti menyisakan 7 menit tersisa di bawah pertama Ramatir Rianto Sugianto Roman oke over the top dia ke arah seorang Paulinho tapi gagal tadi bisa dipotong oleh Aldo Claudio Ramat Basit dapet Paulinho kembali peluang mungkin Paulinho terlalu jauh tadi masih dapet dia gol Paulinho let's go gue gak sadar tuh bola Ribbon akan kembali ke kaki Paulinho kembali sendiri bolanya ke kaki Paulinho dan berhasil diselesaikan dengan sangat baik cuma berselang 5 menit atau 4 menit lebih tepatnya ke gol kedua dari Paulinho setelah final di tadi dan ini dia peluang yang sangat baik sebenarnya masih bisa membentur seorang Samuel Remas tadi tapi bola yang berhasil di Ribbon oleh Samuel Remas berbentur dengan badan Claudio dan kembali jatuh di kaki dari Paulinho dan diselesaikan dengan sangat baik oleh Paulinho tadi melihat gawing yang sudah terbuka sangat lebar untuk bisa menciptakan gol gol kedua 0-2 untuk PSM Yogyakarta dan tentunya gol ke-6 untuk Paulinho di Liga 1 Indonesia Agung Saputra 2 menit tersisa di waktu normal 1 menit lebih tepatnya Kaulia Agung Saputra coba untuk bangun serangan anak-anak semen paduang FC untuk menambah 1 gol pastinya untuk tidak tertinggal lebih jauh Yogyakarta dan itu dia fluid dari babak pertama keunggulan 0-2 untuk tim tamu Laskar Mataram PSM Jujakarta berhasil kita dapatkan di menit-menit akhir dari babak pertama lewat final t-kick dari Paulinho dan juga sepakan ke arah gawang dari play-on pastinya seorang Paulinho brest di pertanyaan kali ini di babak pertama untuk seorang Paulinho let's go dan ada hasil pertanyaan lainnya tadi karena tentara FC ditanggung imbang oleh PSCS Semarang hasil statistik di babak pertama kita unggul secara possession suiting unggul semuanya sih kita expected goal passing tackle dan juga tackle one kita lihat di babak pertama memang secara babak pertama berjalan kita cukup menguasai pertandingan sementara seman pendang FC masih kesulitan untuk bisa menembus lini belakang kita walaupun beberapa kali mereka cuma untuk build up serangan kan tapi kembali gagal untuk bisa melakukan sepakan ke arah gawang kita dan satu penalti tadi yang dibuai yang dibuai kepada kita setelah ada handsball dilakukan oleh kapten tim mereka Aldo Claudio di area kotak penalti oke masukin bawah kedua Barberis dapet bola tadi cukup baik kembali PS S-man pada maksudnya Genta dari kaki Genta coba untuk bangun silahkan cepat di sekara tengah Rory berbahaya Rory geser Pandilis selalu coba lakukan shooting bisa di blok tadi oleh Daniel Arboleda sangat balik cepat kembali mungkin dibangun oleh Laskar Mataram over the top ke arah seorang Paulinho dari Sugianto Roman tapi masih gagal dapet Ovi Ancanigio berduel tadi Barberis terupas Paulinho dapet bola kembali shooting ke arah gawang Samuel Remas tapi bisa ditahan dengan cukup mudah dari keeper S-man padang FC ini over the top dapet kembali ada serangan mungkin Paulinho over the top ke arah sisi kiri menuju Ovi Ancanigio terjebak offset sepertinya posisi dari Ovi Ancanigio tadi di area lini pertahanan S-man padang FC dan pergantian pemain Rory penyerang utama mereka di pertahanan kali ini ditarik keluar di menit 56 karena memang tidak ada ini ya tidak ada impact sama sekali dari Rory sepanjang bapak pertama dan juga masuk ke bapak kedua Firman bisa ke depan ada Genta berbahaya di area kota penalti kiri umpan tapi bisa ditahan oleh Ramah Tirianto tadi Ramahiro Makiek Ovi Ancanigio kembali kerja sama dua pemain ini Ramahiro Makiek kembali menunggu pergerakan dari Kiorela yang datang dari second line kita over the top dia gagal tadi bisa ditahan oleh Aldo Claudio masih berduel di sana mendapat Ovi Ancanigio geser ke tengah mungkin Paulinho bisa jadi hat-trick tapi gagal tadi bisa ditahan oleh Reimas kembali sepakan keras dari Paulinho tapi Reimas tapi Reimas tidak ingin kebobalan untuk ketiga kalinya pastinya dari orang yang sama berhasil tadi menahan sepakan keras dari seorang Paulinho gagal untuk bisa menciptakan gol ketiga Ovi Ancanigio karena kota final dan Danilo melakukan heading tapi gagal lagi bisa diantisipasi oleh Samuel Reimas tadi kembali ada corner kick untuk Laskar Mataram Andrea Barberis bersiap-siap untuk mengambil corner kick pastinya di menit 63 mengincal Danilo Arboleda pastinya oh dekat saja ternyata ke rumah rumah Kiek shooting dari Ovi Ancanigio cukup on target tapi tidak terlalu keras tadi bisa dihentikan dengan mudah oleh Samuel Reimas kembali dapat mungkin gagal tadi oke ambet basit berhasil duel geser dia Ovi Ancanigio gagal tadi kirim umpan terupas ke arah Ramai Rumah Kiek tapi kembali dapat para pemain Laskar Mataram Ramai Rumah Kiek merengsak masuk arah ke final tikin umpan shooting dari Paulinho tadi masih kembali gagal peluang ketujuh dari seorang Paulinho untuk bisa menciptakan gol ketiga pergantian kembali dari semen pandang FC Juliansa ditarik keluar ya pergantian Nurdian Canigiego langsung ke Rakota Penalti berbahaya tadi bisa ditahan oleh Sanjaya Barberis Kamen Rumah Kiek Kakak Rakota Penalti gagal tadi untuk diselesaikan dengan baik oleh Rizalian Lusa yang berduel satu-satu ada first touch tadi memang cuma bisa ditahan dengan cukup akurat oleh seorang Samuel Remas dan serangkan balik cepat dilakukan oleh Pandilas Taludir dari sisi kanan semen pandang FC geser ke belakang ternyata ada Sanjaya Kak Rakota Penalti ada Genta disana masih Genta masih mencari ruang pastinya untuk melakukan tembakan langsung saja ke arah gawang Muhammad sendiri Johansa kembali bisa ditahan dengan mudah oleh keeper kita di pertandingan kali ini sepakan dari Genta Alfredo lalu lihat sepakan dari Genta yang cukup akurat ke arah gawang dari Muhammad sendiri Johansa tapi masih bisa ditahan dengan sangat baik oleh keeper kita dan oke masuki menit 70 kita coba untuk lakukan pergantian pemain mungkin Aditya Puter Dewa akan gue masukin di sisi kiri menggantikan seorang Rezal Dianusa kemudian Dewa akan juga akan gue masukkan menggantikan Ahmad Basit kemudian Fathur Roman juga gulang Fathur Roman akan gue masukin menggantikan Oven Janigio terakhir ada Obeto Hiri yang akan gue masukkan menggantikan Ramad Iriyanto di bagian center back kita 4 pemain pergantian dilakukan oleh PSM Semarang PSM Yogyakarta kenapa PSM Semarang pak oke corner kick untuk Semen Padang langsung ke arah kotak finalti dapat Ramai Roa Kiek tapi jatuh di kaki Nurdian Ceniago Genta lakukan kembali shooting percobaan tadi di arah kotak finalti dua percobaan dari pemain ini Genta Alfreado sepakan keras ke arah gawang kita tapi bisa ditepis oleh Muhammad sendiri Johansa kembali sepakannya berbahaya pastinya kemasuki menit 76 Danilo Arboleda Ramai Roa Kiek bangun serangan mungkin anak-anak PSM tapi gagal tadi umpannya ke arah sisi kiri seharusnya tuh menuju Sugiantor Roman tapi terlalu deras menuju Samuel Remas oke ini kayaknya kita bisa dapat clean sheet nih di pertanyaan kali ini dan gue harap bisa sih oke kesempatan Ovian membetul tiang masih dapat Sugiantor Roman let's go gol ketiga Sugiantor Roman di Liga 1 Indonesia mengantisipasi bola ribon yang mengenai Mister Gawang sepakan keras dari Ovian Canigio bisa diselesaikan sangat baik oleh seorang Sugiantor Roman kita lihat peluang yang didapatkan oleh Ovian Canigio sepakan keras yang masih membetul tiang tapi jatuh di kaki Sugiantor Roman dan langsung diselesaikan dengan sangat baik ke arah Gaung Samuel Remas gol ketiga untuk PSM Yogyakarta dan gol ketiga pula untuk Sugiantor Roman di Liga 1 Indonesia 0-3 skor sementara di Stadion Haji Agus Salim pertandingan antara semen padang FC menghadapi PSM Yogyakarta oke 8 menit tersisa di waktu normal Andilest Taluhu dari sisi kanan kembali berhasil tadi melewati Aditya Putar Dewa di area kota final berarti bebaya Nurdian Caniago tadi melakukan sepakan first touch tapi bisa diamankan dengan cukup mudah oleh seorang Muhammad Sendri Johansyah ramai rumah Kiek geser gulam Fatur Roman terupas dikirimkan cukup baik tapi terlalu deras dan Aldo Claudio tadi punya kecepatan untuk bisa merebut bola terlebih dahulu dibanding Paulinho ya salah satu kekurangan Paulinho nggak punya speed yang terlalu baik sehingga agak kesulitan untuk berduel mengejar bola di area ini pertahanan dari musuh oke dapet ya wangga berhasil tadi melakukan intercept Lomba Toroman Bobet Hoiri Paulinho over the top karena sisi kiri menuju Sugianto Roman tapi bisa ditahan oleh Aulia Hidayat 3 menit tambahan waktu diberikan oleh Wasid Andilest Taluhu geser ke arah tengah tapi masih bisa dipotong oleh Ricky Orellah langsung over the top ke depan kembali gagal Vino geser ke arah Pandilest Taluhu masih Pandilest Taluhu geser dia ke arah Nurdian Caniago bisa dipotong oleh Andrea Barberis tidak ah gue kira nggak pelanggaran tuh ternyata pelanggaran dan Genta bersiap-siap untuk mengambil free kick di menit-menit akhir pastinya setidaknya untuk bisa menambah gol satu gol untuk Semen Padang FC dan pastinya PSM Yogyakarta tidak ingin kebobolan untuk bisa menambah koleksi clean seat-nya di pertanyaan kali ini 3 menit udah habis harusnya tinggal menunggu Wasid untuk meniup fluid baru siap-siap Genta oke ada fake disana langsung saja dari seorang Naufal dan itu dia fluid akhir dari babak kedua medz ke-8 Liga 1 Indonesia di Stadion Haji Agus Salim berhasil dimenangkan oleh tim tamu PSM Yogyakarta dengan skor meyakinkan 0-3 dan hasil clean seat kedua akhirnya kita dapatkan setelah beberapa pertandingan yang lalu kita gagal untuk meraih hasil clean seat dan di pertanyaan kali ini kita berhasil mendapatkan clean seat kedua kita di Liga 1 Indonesia oke Laskar Mataram kemenangan yang sangat berarti 3 poin tambahan pastinya untuk bisa membuat kita naik di kelas sementara Liga 1 Indonesia 2 gol atau brace dari Paulinho dari titik putih penalti menit 38 dan gol susulan di menit 42 ditambah dengan gol juga dari Sugianto Roman yang membuat kita memastikan kemenangan di pertandingan sore hari ini Sugianto Roman keluar sebagai man of the match di pertandingan kali ini oke let's go pemain muda yang kembali meraih man of the match di pertandingan kali ini setelah berhasil menciptakan 1 gol juga kan dan juga kita lihat shooting akurasi 100% passing akurasi 69 dan juga dribble success rate dia 100% asli bermain sepanjang 90 menit di lini kiri berhasil menciptakan dribble success rate 100% dari total 96% dribble success rate kita seorang Sugianto Roman oke itu dia hasil di pertandingan pertama kita bermain cukup baik kita lihat dulu statistik untuk pertandingan kali ini dimana ya kita unggul secara meyakinkan sih dari semua lini possession shooting expected goal passing tackle dan juga tackle one kita cukup mengasai pertandingan kali ini dan ya berhak untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini dengan skor meyakinkan 0-3 kembali kemenangan yang sangat meyakinkan walaupun ya di episode kemarin kita gagal tuh dapat kemenangan dari Madura United seharusnya kan bisa seperti ini untuk meraih hasil kemenangan terutama 3 poin itu sangat penting kita dapatkan dari tim-tim klasemen bawah oke hasil lainnya tadi ada hasil imbang dari PSC Semarang dan juga rantau tentara FC 1-1 oke Yuda Alcancar mereka tanya untuk Yuda Alcancar yang memang sebenarnya tidak menjadi starting line-up kita kan starting line-up kita untuk posisi IMF sebenarnya seorang Ovian Chanigio jadi ya nggak terlalu beri efek lah karena Ovian Chanigio udah kembali juga untuk bermain bersama kita kan untuk posisi attacking midfielder Polinho 2 goal di pertanyaan kali ini lewat penalti oh iya gue mau tanyain ini menurut kalian gue disable atau enable aja nih untuk handsball soalnya kalau kita lihat-lihat dari episode kemarin kita selalu dapet penalti dari handsball AI kan walaupun ya gue rasa tuh realistik aja walaupun ya mungkin karena setiap matchnya dapet penalti itu yang gue rasa kurang realistik cuman ya kembali lagi mungkin kita bisa nentuin nih kan kemarin kita memang eksperimen untuk handsball jadi gue rasa ini gue patuh tanyain ke kalian setelah beberapa pertandingan nih total mungkin udah 5 pertandingan ya dari match day ke 4 ya kalau nggak salah kita nyalain handsball jadi gue pengen tanyain ke kalian nih gimana kita aktifin atau kita matiin aja untuk fitur handsball dari FIFA 23 sendiri kalian bisa komen di bawah ya soal itu dan oke kita lihat dulu hasil pertandingan di match day ke 8 ada Persi Kediri yang harus tumbang menghadapi Dewa United kemudian derby Kalimantan dimenangkan oleh Pusamborneo FC menghadapi Barito Putra tim yang nalahkan kita di match day ke 7 kemarin kemudian ada juga derby Indonesia Timur dimenangkan oleh PSM Makassar menghadapi Persi Pura Jepura selaku tuan rumah di tanggal 13 ada juga pertandingan big match yang tersaji antara Persi Jakarta menghadapi Persi Bayi Surabaya banyak juga nih pertandingan big match dimana selanjutnya juga ada Persi Bandung yang akan menjadi lawan kita menang menghadapi sang juara bertahan RMA FC dengan skor tipis 1-0 kemudian Maduera United kembali gagal untuk bisa meraih hasil positif setelah dikalkan oleh Bayi Akar FC dengan skor 1-3 Bali United menang 3-2 menghadapi Persi Solo tim yang saat ini bercongkol di posisi dasar atau di zona degradasi kemudian ada PSI Semarang yang ditahan imbang oleh Ran Nusantara FC kemudian Semen Padang FC yang harus kalah dari tim tamu yaitu tim kita PSM Yogyakarta Laskar Mataram let's go dengan hasil ini kita naik ke posisi kelima kelas sementara sementara posisi puncak ada Persi Jakarta dengan 6 kemenangan 1 kali hasil imbang 19 poin disusul oleh Bali United dengan 15 poin berjarak hanya 4 poin pastinya bersama dengan PSM Makassar di posisi ketiga yang punya 15 poin juga untuk posisi 4, 5, dan 6 14 poin yang kita miliki pastinya bersama dengan Barito Putra dan juga Bayangkara FC di posisi ketujuh ada Dewa United yang bersama dengan Persib Bandung dengan 13 poin oke hasilnya cukup menarik kita naik dari posisi ke 10 naik ke posisi ke 5 ke sementara sementara di posisi ke 10 ada sang juara bertahan bersama dengan Borneo FC di posisi ke 9 12 poin disusul oleh PSC Semarang di posisi ke 11 oke 3 terbawah ke sementara saat ini masih ada sement padang FC yang gagal kembali meraih kemenangan atau hasil imbang lah menghadapi kita dan juga Persi Solo yang belum meraih hasil kemenangan bersama dengan Madura United di posisi ke 17 dan juga 18 kalau sementara dan itu dia tadi hasil keseluruhan untuk match day ke 8 sampai dengan match day ke 8 kita udah ngumpulin 15 poin dan saat ini kita bertenggar di posisi ke 5 tadi kan oke ada berita juga untuk Paulinho quality performance dan juga top scorer sepertinya dimana memang total goal yang dimiliki oleh Paulinho udah 6 goal nih iya top scorer Liga 1 Indonesia Paulinho saat ini dengan 6 goal dari 8 pertandingan goal per match 0,75 walaupun ya kita lihat average rating Paulinho di bawah 7 tuh tapi udah lumayan lah setidaknya untuk bisa menyelesaikan objektif kita juga kan let's go Paulinho mungkin ini akan menjadi musim pertama dan juga musim untuk bisa dia rising kan bersama dengan PSM Jogyakarta di Liga 1 Indonesia oke kita lihat dulu untuk player stats dari top scorer ada Paulinho ternyata memang di posisi puncak dari kesempatan sementara untuk top scorer dari 6 goal dari total 8 pertandingan disusul tadi 5 goal ya dari posisi keduanya sementara untuk asis sendiri pemain kita tuh ada Dewangga dan juga OVN Candigio dengan total 3 asis dan 2 asis tuh di posisi ke 5 dan juga ke 15 untuk Dewangga dan juga OVN Candigio klinset sendiri Sendri Johansyah baru 2 klinset walaupun ya posisi puncak dari klinset sendiri total 3 klinset tuh Teja Pakualem dan juga M Natsir dari Dewa United oke jadi lawan selanjutnya kita menghadapi Persib Bandung di match day ke 9 tanggal 20 Oktober 2023 dimana Persib Bandung hanya berbeda 1 poin dengan kita jarak 1 poin di posisi ke 8 klinset sementara sementara kita ada di posisi ke 5 klinset sementara Liga 1 Indonesia ya gue berharap sih kita terus bisa memetuk poin dari tim yang levelnya di bawah kita nih karena memang kalau di Liga kan sistemnya kita akan bertemu 2 kali jadi kita harus manfaatin sebaik mungkin menghadapi tim-tim yang levelnya di bawah kita untuk bisa mendapatkan poin full walaupun ya kemarin menghadapi Madura United kita gagal untuk bisa meraih poin full menghadapi mereka dan kali ini menghadapi Persib Bandung ya kita targetkan mungkin 1 poin lah kita dapatkan di pertanyaan kali ini mengingat mereka juga tim kuat tim yang kita punya juga saat ini masih mencari chemistry untuk bisa bersatu padu pastinya walaupun ya secara level komposisi pemain mungkin kita gak terlalu jauh beda tuh dengan Persib Bandung tapi setidaknya ya target hasil imbang aja di pertanyaan kali ini kita gak usah meluk-meluk terlalu tinggi untuk bisa ngalahin Persib Bandung mungkin di putaran kedua kita bisa lah targetkan untuk bisa ngalahin mereka walaupun ya akan bermain di kandang mereka akan di putaran kedua let's go Polinyo gue harap bisa menjadi pencetak gue lagi di pertanyaan kali ini untuk bisa menambah puni-puni golnya pastinya untuk bisa menyelesaikan sponsor objektif dan juga menjadi top scorer Liga 1 Indonesia musim ini ini dia Stadion Mandala Krida di malam hari di kota Yogyakarta venue untuk matchday ke-9 Liga 1 Indonesia dimana mempertemukan tim tuan rumah PSM Yogyakarta menghadapi tim tamu Persib Bandung yang berasal dari kota Bandung pastinya salah satu tim besar tim yang punya sejarah di Liga 1 Indonesia dan tentunya kita tidak boleh ciut dengan Persib Bandung terutama untuk saat ini kita masih punya gelar sebagai tim kuda hitam kan yang bersaing di posisi pemban atas nih salah satu tim promosi yang tampil cukup apik di musim kali ini oke Danilo Arbule dah kembali pastinya ada di pertanyaan di pertanyaan kita dan ini dia starting line up kita Muhammad Sendri Johansha kembali menjadi penjagung utama kita di pertanyaan kali ini Riki Orelha Danilo Arbule dah Ramad Irianto dan juga Aditya Puter Dewa empat main di belakang di wangga berpasangan dengan Andrea Barberis Gulam Fatur Roman bermain di belakang dari Paulinho serta Ramah Ryumaki dan juga Sota Yosida yang akan turun di pertanyaan kali ini baga sekabah yang cedera harus digandikan oleh Riki Orelha di saip kanan pastinya dan di saip kiri sendiri ada Aditya Puter Dewa yang masuk menggantikan seorang Rizal Dianusa yang kelelahan setelah pertanyaan kemarin sementara untuk starting eleven dari Persibandu dibawah asuhan manajer Luis Mila ada Teja Pakualam sebagai penjaga gawang yang mempunyai tiga total clean sheet di jalan jalannya Liga 1 musim ini kemudian ada Kuipers Juvri Anton juga Iqbonevo Klok Rike Kemboya Bekam Puter dan juga Ezra Walian bermain di belakang CHD Febriari Adin juga Erwin Ramdani tiga empat tiga formasi atau Pakem yang akan mereka gunakan di pertandingan malam hari ini menghadapi kita dengan tiga back dan juga empat pemain di lini tengah memanfaatkan lini sayap mereka tentunya seperti beberapa formasi di tim Liga Eropa memanfaatkan lini sayap dari midfielder mereka untuk maju dan turun membantu area pertahanan maupun area lini serang mereka oke menuju detik-detik kick off dari bawah pertama dan ini dia match day ke sembilan dan Liga 1 Indonesia mempertemukan PSCM Yogyakarta menghadapi Persib Bandung selamat menyaksikan ayo aku yakin dengan kamu PSCM Yogyakarta Laskar Matram let's go mereka putar tadi Riki geser ke arah siskan ada Febriari Adi salah satu mantap pemain kita di karir Moto SM Makassar berhasil tadi Danilo Arbuleda gagal tadi kontrol yang kurang baik dari seorang Danilo Arbuleda diselesaikan dengan Erwin tadi ya kontrol yang sebenarnya cukup baik cuma entah kenapa bola yang terpantul tadi emang umpan silang yang dikirimkan bisa ditahan tapi bolanya mantul terlalu keras sehingga jatuh di kaki Erwin tadi dan untung saja first touch dari Erwin gagal tadi untuk bisa dikonversi menjadi goal di pertandingan kali ini Riki Orelah bangun serangan anak-anak PSM Yogyakarta over the top tadi dari Ramen menuju Paulinho tapi gagal Jukrianto langsung clearance ke arah depan ya dapat Dewangga oh dijatuhkan tadi tapi masih kuat kembali direbut oleh para pemain Persib Bandung dari sisi kanan Rikam Buaya geser ke tengah menuju Mark Lok oke Dewangga cukup baik tadi memutus pergerakan bola dari anak-anak Persib Bandung over the top ke arah sisi kanan dapat Ramen Wakek kontrol yang sangat baik di arah kota finalti Ramen Wakek lakukan sung syuting tapi ada umpan ternyata ke arah Oven Chanigio bisa dipotong tadi oleh Ahmad Jukrianto Dewangga geser Andrea Barberis ke depan bisa ditahan oleh Kuipers tadi kembali dari serangan dari Persib Bandung oke gagal kembali Adi Teputadewa berhasil memotong bola menuju Februari Adi tadi angkat dia keadaan Nilo Arbulera masih bermain di area lini belakang cuma untuk menarik para pemain Persib Bandung untuk keluar dari area pertahanan oke umpan Gulang Faturoman gagal tadi oh iya Gulang Faturoman ya tadi bukan Oven Chanigio maksudnya Dewangga Yosida geser Gulang Faturoman kembali umpan cuma dikembangkan kembali ke arah Sota Yosida tapi masih gagal Erwin kita lihat sepanjang 15 menit pertama kedua tim saling mencoba untuk membongkar area pertahanan CHD berbayar di RKT bisa ditahan oke ada handsball sepertinya dari CHD tadi berkat Ramad Tirianto berhasil melakukan blocking tadi dan Ramad Tirianto salah satu pemain yang menjadi familiar face untuk Persib Bandung di pertahanan kali ini karena salah satu pemain yang kita boyong juga kan dari Persib Bandung di awal musim kali ini tentu saja gue berharap dari Ramad Tirianto untuk bisa menjaga area ini depan dari Persib Bandung di pertahanan kali ini karena mengingat dia pernah bermain dengan beberapa pemain dari Persib Bandung di pertahanan kali ini oke let's go Paulinho dapat kesempatan syuting masih gagal tadi bisa ditahan oleh TJ Pakualam dia kembali terlalu cepat untuk direct direct shoot mungkin bisa memanfaatkan tembakan ke arah pojok mungkin Victoria Bonevo melebar Beckham Putra oke CHD eser ke depan kembali February Adi ke arah Beckham Putra over the top kembali ke arah February Adi di sisi kanan masuk ke arah kota final kita lihat February Adi berbahaya di arah kota final February Adi dilakukan pertembakan langsung ke arah gawang dari Muhammad Sendri Jansyah untungnya masih melebar sedikit tipis di arah sisi kanan dari gawang PSCM di Jakarta masih beruntung pastinya gawang kita belum kebobolan sampai dengan menit ke-26 Dari Corella dapat ramai Noma Kiek melihat di tengah ada Polinho yang cukup kosong Polinho terlalu lama tadi langsung disambar oleh Mark Lok kesempatan untuk menciptakan gol Beckham Putra geser ke belakang ternyata masih bermain di lari-lari di belakang walaupun dengan 3 back tapi Persib Bandung cukup solid di lini belakang karena beberapa pemain terutama Mark Lok maupun Ramai Rumah Kiek cukup baik untuk turun membantu area pertahanan dari Persib Bandung yang memang mereka diplotkan sebagai defensive infielder sih di pertahanan kali ini oke Polinho dapat kesempatan Polinho di arah kota final Polinho terlalu lama lagi-lagi terlalu lama tadi untuk melakukan ribleng bola bisa lakukan syuting lebih cepat sebenarnya tadi ada serangan cepat oke Ricky Orell berduel cukup baik disana menjadi pemain pelapis dari Bagas Kava seorang Ricky Orell tampil cukup baik di pertahanan kali ini mengawal Erwin dari sisi kiri penyerangan Persib Bandung dapat kembali bola gulam Patroman ah kemana umpannya bisa ditutup oleh Ahmad Jufrianto maksudnya Erwin Ramdani ke arah Febri masih Febri masih mencari celah pastinya melebar ke arah sisi kiri tadi melihat Ezra Walian yang terlalu maju sih oke ada Ricky Kambuaya yang dituju melebar ke arah sisi kanan ada Pekamputra cuma untuk mereka masuk bisa ditahan oleh Aritya Putadewa cukup baik tadi lakukan blocking ke umpan dari seorang Pekamputra di area kotak finalti corner kick pertama untuk Persib Bandung masukin menit 39 cukup besar pertandingan kali ini saling berbalas serangan dan gue gak sadar nih udah sampai menit 39 Ricky Kambuaya gagal tadi umpannya masih bisa di block berbahaya Iqbonevo di area kotak finalti geser ke belakang ternyata ada Ezra Walian umpan dia kerjasama dengan Ricky Kambuaya tadi masih Ezra Walian masih melebar coba di sisi kanan kita lihat masih bermain di area-area ini pertandingan kita para pemain Persib Bandung Ezra Walian di sisi kanan merengsek masuk kembali ke belakang ternyata ada Febri Ari Adi dipotong oleh Sotayu Sida cukup baik tadi 2 menit tersisa di waktu normal ayo serangan balik cepat mungkin gagal tadi Poligno merebut bola bisa ditutup oleh Ahmad Jufrianto Febri Ari Adi kembali bisa dipotong Sotayu Sida kembali menjadi palawan yang turun begitu jauh untuk membantu pertahanan kita pastinya Gulang Faturoman besar ke depan dapat Poligno ke tengah ada Ramai Rumah Kik Ramai Rumah Kik terlalu lama tadi bisa dipotong oleh Kuiper Rikam Buaya dan itu dia duit akhir di bawah pertama skor Kacamata menghiasi bawah pertama belum ada goal yang tercipta kedua tim masih bermain sama kuat kita lihat bagaimana Persib Bandung masih agak kesulitan untuk bisa membobol gaung kita dan kita juga masih kesulitan untuk bisa menembus area lini pertahanan Persib Bandung dimana hanya dikawal oleh 3 back sebenarnya cuma lini belakang mereka cukup solid kita lihat Ahmad Jufrianto yang menjadi general lapangan belakang mereka cukup baik untuk bisa mengawal beberapa serangan yang kita bangun hasil lainnya di bawah pertama 31 Indonesia ada Persib Solo yang tertinggal terlebih dahulu menghadapi Madunan area yang unggul menghadapi Persib Kediri dan juga tadi ada Persija yang unggul 2-0 yang menghadapi Ranz kalau gak salah ini dia statistik di bawah pertama ada PSCM yang berhasil menimbang Persib Bandung dengan skor kosong-kosong dimana walaupun secara statistik kita hanya berhasil menciptakan satu tembakan ke arah gaung Persib Bandung tapi berapa kali kita coba untuk meresek masuk ke area lini pertahanan Persib Bandung yang berhasil masuk walaupun gagal untuk menciptakan atau melesatkan tembakan ke arah keeper mereka yaitu Tijapakualam ya kembali lagi lini belakang yang solid dari Persib Bandung harus gue beri jempol di pertahanan bawah pertama ini berhasil mengawal pemain kita dan juga Persib Bandung yang berhasil menciptakan 3 shoot ke gaung kita berhasil kita gagalkan pastinya untuk bisa menciptakan goal oke masuk ke babak kedua pastinya Aditya putar dewa dewa engga sudah sama oke Polinyo geser ke arah sisi kiri Yoshida bisa ke depan dapet kesempatan golong Fator Roman terlalu lama masih dapet oke dapet Polinyo kesempatan lakukan shooting oke tadi sebenernya bisa dilakukan shooting seorang golong Fator Roman tapi terlalu cepat untuk melakukan umpan ke belakang tuh tapi dapet sih sebenernya kesempatan dari Polinyo cuma Teja Pakuala memang cukup bermain baik di bawah Mister Gawang dari Persib Bandung berhasil mementahkan tembakan keras dari Polinyo sehingga menghasilkan corner kick untuk PSM Yogyakarta Polinyo bersiap-siap langsung ke Arquata Finalty heading dapet Dewangga membetul tiang masih dapet mungkin gagal Ramatirianto kembali gagal tadi kesempatan emas untuk PSM Yogyakarta menciptakan gol tambahan gol tambahan maksudnya gol pertama CHD gagal tadi Umpan Erwin geser ke belakang ada Mark Lok masih Mark Lok geser berbahaya Febriya dia keluar Kota Finalty Erwin lakukan cuting tembakan keras ke arah gaung dari Muhammad Sendri Johansyah tapi masih bisa ditahan oleh Muhammad Sendri Johansyah berhasil membentakkan sepakan keras dari Erwin Ramdani tadi sepak pojok pastinya untuk Persib Bandung dari sisi kanan ada Febriya Riyadi langsung ke Arquata Finalty heading dari Erza Walian tadi tapi masih bisa ditahan dengan cukup mudah oleh Muhammad Sendri Johansyah Sota Yosida Aditya Putadewa keseran balik cepat mungkin menuju Gulam Fatur Roman tapi gagal kembali Ahmad Jufrianto berhasil menutup pergerakan bola TJ Pakualam masih mencari temannya untuk diumpan ke arah tengah langsung dapat mungkin ah gagal tadi Ezra Walian berhasil geser ke belakang oh dapet Polinyo kesempatan untuk perseban PSM Yogyakarta maksudnya geser ke tengah ada Gulam Fatur Roman Gulam ah terlalu lama masih dapet Polinyo oh oke kembali dapat Dewangga Dewangga di Arquata Finalty lakukan shooting oh shit TJ Pakualam berhasil kembali melakukan save yang sangat-sangat baik kesepakan keras dari Dewangga tadi berhasil mementahkan keluar dari lapangan pertandingan Polinyo bersiap-siap untuk mengambil sepak pojok kembali untuk PSM Yogyakarta bersiap PSM Yogyakarta langsung ke arah kota Finalty dan ini lohar boleh gagal tadi berdual dengan Kuipers masih dapat kamerumak Gagal Juvrianto langsung clearance buang bola ke depan Aditya Putadewa oke dapat Sota Yosida yang dituju geser Gulam Fatur Roman melihat di tengah mungkin ah gagal kembali Kuipers cukup baik tadi menutup pergerakan bola Erwin Febri Ariyadi geser kembali ke belakang ada Erwin tadi sama dengan Mark Lok ke arah sisi kanan ada Beckham Febri Ariyadi yang punya kecepatan pastinya bisa ditutup Aditya Putadewa tapi kembali jatuh di kakiri King Boya geser ke arah Beckham Putra dari Loire Buleyadah sangat baik melakukan clearance tadi menempat Roman dapat Poligno melebar ke arah sisi kiri Sota Yosida Sota berdua disana dengan Ahmad Juvrianto masih Sota geser ke tengah ternyata oke Poligno dapat Gulam ah masih gagal shooting oke masih di blok tadi dan ada fluid dari Wasit Hensburg sepertinya ke arah seorang Victor R. Bonevo yang menahan sepakan keras dari Dewanga iya ada Hens walaupun memang sebenarnya kalau hitungannya tuh gak Hens karena dia menutup di area badan kan oke gak ada gak ada tangan yang melebar seharusnya gak Hens sih tapi ya keuntungan untuk kita Poligno dari titik putih langsung shooting let's go gol pertama kita di pertanyaan kali ini gol terlebih dahulu menghadapi Persib Bandung di menit 68 Poligno gol ketujuh di Liga 1 Indonesia oke let's go gol pertama di pertandingan kali ini dari KG Poligno kembali penalti yang kita dapatkan dari Hensburg Victor Ibonevo tadi dan ya ini yang harus kita diskusikan Hensburg harus kita matikan atau kita biarkan aja walaupun ya memang dengan adanya Hensburg lebih bervariasi juga kan ada gol dari penalti ya kembali lagi variasi dan tidaknya kan tergantung juga kalau misalnya finalnya terus ya gak bervariasi juga kan golnya tapi itu dia gol pertama kita di pertandingan kali ini lewat kaki dari Poligno gagal sekali tadi seorang Gulam Fatur Roman memotong bola Sotayosida dapat geser ke belakang ternyata Dewangga geser ke tengah bisa ditutup oleh Victor Iqbonevo kembali jatuh di kaki Dewangga geser dapat kesempatan Poligno shooting masih bisa ditahan oleh TJ Pakualam kembali gagal ngalfatkan peluang sangat balik cepat coba dibangun oleh anak-anak Perjibanung Ezra Walian lebar ke arah sisi kanan menuju seorang CHD yang melebar ternyata CHD coba untuk ditutup gagal heading astagfirullah bagus banget headingnya Ezra Walian dan itu gagal ditutup oleh seorang Ramadirianto yang menjaga seorang Ezra Walian emang udah bagus dan ini loh coba untuk melebarkan untuk menutup umpan dari CHD tapi ya seharusnya ditahan pakai dada dong Ramadirianto malah dibiarkan lolos bolanya menuju ke Ezra Walian dan diving heading dilakukan oleh Ezra Walian kegawang dari Muhammad Sandy Johansyah gol satu sama keunggulan tidak bertahan lama dari PSM Jakarta hanya lima menit dikasih kesempatan kita untuk unggul dan langsung dibalaskan lewat heading dari Ezra Walian gol satu sama untuk hasil imbang di menit 75 tadi dari Ezra Walian dan itu gol pertama juga dari Ezra Walian ternyata di Liga 1 Indonesia Aditya Kutarewa oke umpan cukup baik Soto Yusi dan dapat kesempatan mungkin dikitar Kutu Penalti Polinyo gagal tadi peluang yang sangat berharga dari PSM Jakarta masih gagal kembali untuk bisa dikonversi menjadi gol oke Aditya Kutarewa akan gue tarik keluar menggantikan Rezal Dinaianusa maksudnya Amat Basit akan masuk menggantikan Dewa kemudian Ovean Canigio akan bermain menggantikan golong Faturoman di central attacking midfielder kita oke terakhir mungkin Polinyo gak akan geser ke belakang menggantikan Barberis dan Oki Siaraka gue akan coba untuk masukin dia bermain sebagai striker di pertandingan kali ini karena Polinyo juga bisa dipasangkan sebagai central midfielder jadi bisa lah kita masukin dia menggantikan seorang Barberis di central midfielder jadi kita akan lebih menyerang sih di pertandingan ini di 12 menit terakhir 12 menit terakhir di babak kedua Oki Siaraka gue harapkan bisa menciptakan gol bisa menjadi super sub juga pastinya di pertandingan kali ini gol ke Gawang Persib Bandung pastinya Ramen Wakiek bersiap-siap langsung ke arah kotak final dan Nilo yang tujuh heading masih bisa ditahan oleh Teja Pakualam tadi gagal kembali peluang untuk PSM Yogyakarta dan kali ini lewat heading seorang Danilo Arboleda bisa ditahan oleh Teja Pakualam dengan cukup baik respon dari Teja Pakualam tadi Ramen Wakiek kembali Karakota Ginalti heading mungkin terlalu tinggi tadi dari Danilo Arboleda masih gagal kembali peluang dari Corner Kick bisa ditahan juga oleh Kuipers tadi kan yang beradu duel bersama dengan seorang Danilo Arboleda sama-sama mempunyai badan yang tinggi untuk melakukan duel udara 10 menit tersisa let's go tujuan kita sih di pertandingan kali ini hasil imbang aja kalau bisa kalau menang bonus sih bonus yang sangat berharga pastinya untuk kita mendekati sang pembunca kelasemen Persija Jakarta pastinya Erwin cukup baik tadi menipu pergerakan ke arah Rizaldi Nusa Victoria Bonevo oh Rizaldi tapi gagal Erwin Ezra Walian lakukan percobaan dari luar kota penalti masih melebar tidak terlalu berbahaya melebar di sisi kanan dari gawang PSM di Jakarta pergantian juga CHD ditarik keluar mengantikan Sato Daisuke Sato salah satu penyerang dari Persibandung juga asal Jepang oke harus berhati-hati Ramatirianto oh dua pemain mereka coba untuk menutup Daisuke Sato oh berbahaya hati-hati Ramatirianto Daisuke Sato kirim umpan ke tengah oke berbahaya untuk bisa diblok oleh seorang Danilo Arboleda tadi harus berhati-hati tidak boleh bermain bola di belakang seperti itu tiga menit tersisa oh kita lihat bagaimana Persibandung di akhir dari paru bapak kedua ini bermain cukup ngotot melakukan pressing yang sangat bahaya karena pemain kita dari kali ini Erwin Erwin lakukan syuting bisa ditahan oleh Muhammad Sendri oke harus berhati-hati 1 menit tersisa Ezra Walian Poligno berhasil tadi menutup pergerakan bola dari Ezra Walian langsung dibuang oleh Danilo Arboleda keluar dari 8 pertandingan 4 menit tersisa ditambahkan waktu pastinya Februari hari bersiap-siap untuk lemparan ke dalam bagi Persibandung oke dapat Ramai Rumah Kiek berhasil tadi menutup pergerakan bola ke arah Ramai Rumah Kiek eh ke arah Riki Kambuaya maksudnya kenapa Ramai Rumah Kiek lagi pak oke dari sisi kiri Rikam Putra oke bisa ditahan oleh Danilo Arboleda terus kembali dikuasai Operisi Bandung berbayang lakukan syuting kembali dari Erwin tadi sepertinya oke kembali Erwin pemain yang sangat merepotkan di pertandingan kali ini kita lihat dan syuting kembali first shot dari Klok lewat tembakan volley-nya masih melambung di atas udara di atas Mr. Gawang Muhammad Sendri Jones saya kembali masih selamat dong kita dari gempuran serangan Persib Bandung di pertandingan kali ini oke harus berhati-hati let's go PSCM masuk ke depan dapat ah fluid akhir dari babak kedua dan itu dia hasil akhir dari pertandingan kali ini kita gagal untuk melaih kemenangan kita gagal untuk mempertahankan keunggulan tadi lewat goal dari Ezra Walian berhasil Persib Bandung samakan kedungukan dan satu poin penting kita dapatkan di pertandingan kali ini walaupun kita gagal mendapatkan tiga poin penting tapi hasil yang sangat baik sebenarnya tidak kalah menghadapi Persib Bandung itu sudah hasil yang cukup baik menurut gue kembali ini masih awal musim juga ya walaupun udah mulai masukin match ke-9 kan tapi ya kita masih mencari juga sentuhan yang tepat untuk para pemain sehingga bisa bersatu padu juga para pemain kita melihat kemistri yang masih coba untuk dibangun di tim kita pastinya SMJ Jakarta let's go hasil imbang menghadapi Persib Bandung hasil yang cukup baik sebenarnya oke Paulinho keluar sebagaimana the match di pertandingan kali ini lewat satu tembakan penaltinya berhasil menghujam gawang TJ Paku Alam dan berhasil membuat kita unggul terlebih dahulu walaupun ya Ezra Walian menjadi pahlawan untuk Persib Bandung yang berhasil menahan imbang kita di pertandingan kali ini TJ Paku Alam menjadi tembok yang luar biasa untuk Persib Bandung 8,1 rating dia di pertandingan kali ini kita lihat bagaimana mengawal gawang dari Persib Bandung yang cukup baik kita lihat juga statistik di pertandingan akto akhir dari bapak kedua kita berhasil ditahan imbang oleh Persib Bandung walaupun secara penguasaan bola mereka lebih unggul tapi kita lihat 12 shooting berhasil kita lepaskan ke gawang dari Persib Bandung berbanding dengan 11 shooting ya kita berhasil bermain terbuka nih dengan Persib Bandung mereka menghasilkan tuang lebih banyak dan juga expected goal lebih banyak tentu saja ini suatu kabar baik pastinya untuk tim kita dimana kita udah cukup baik bisa menghadapi salah satu tim besar di negia Indonesia dan gue harap ini semakin meningkat performa dari para pemain juga untuk bisa semakin menanjak menghadapi tim-tim besar oke Persi Solo kalah Arema FC menang dan juga Persi Hija Jakarta yang berhasil unggul mencukur Peran Susantara FC dengan skor 0-4 tadi itu dia hasil dari pertandingan kali ini yang penting kita harus konsisten pastinya untuk kedepannya melihat saat ini kita berhasil menahan imbang Persib Bandung hasil yang cukup positif pastinya untuk menambah mental para pemain mengingat Persib Bandung bukan tim lemah Persib Bandung itu salah satu tim yang pastinya difavoritkan untuk juara juga kan di Liga 1 Indonesia oke mereka menanyakan Sugianto Roman kenapa tidak main di pertandingan kali ini oke kita coba untuk refresh juga para pemain pastinya dan itu udah menjadi tanggung jawab kita dengan decision yang kita ambil untuk memasukkan Sota Yusida dibandingkan Sugianto Roman di posisi sayap kiri tapi kita juga lihat tadi seorang Sota Yusida bermain cukup baik sih beberapa kali turun ke lini belakang untuk membantu pertahanan dari PSM Jakarta dan harus gue acungi jempol anak muda satu itu bermain cukup baik ngotot pastinya untuk bisa membantu tim meraih hasil yang positif oke hasil akhir yang sebenarnya menjadi target utama kita menahan imbang Persib Bandung di pertandingan kali ini walaupun kembali lagi kita gagal untuk meraih kemenangan di stadion Beraja Musti eh di stadion Mandala Krida di hadapan para Beraja Musti untuk meraih 3 poin full kan oke kita lihat dulu mungkin hasil pertandingan di match day ke 9 kelas menentara Liga 1 Indonesia oke Persib Jakarta udah pasti masih ada di puncak kelas men tuh karena menang 4-0 kan tadi menghadapi Ransun Santara FC iya menang 4-0 menghadapi Ransun Santara FC Persib Jakarta kemudian Persi Solo gagal kembali meraih hasil kemenangan dan kemenangan perdana untuk Madura United di Liga 1 Indonesia menghadapi Persi Solo RMFC kembali meraih hasil positif setelah kemarin kalah ya kalau gak salah dengan goal 2 dengan skor 2-0 menghadapi Persi Kediri PSUM Yogyakarta gagal meraih atau mempertahankan keunggulan menghadapi Persi Bandung dan harus berbagi poin satu sama di stadion Mandala Krida kemudian ada Persibaya Surabaya yang harus tahluk menghadapi tamunya Persipura Jepura salah satu tim promosi kita lihat Persibaya Surabaya di awal musim ini mereka masih struggling juga di papan tengah masih harus berjibaku dengan beberapa tim di papan bawah sedangkan Borneo FC ditahan imbang menghadapi tim promosi juga Semen Padang FC di mana kemarin mereka berhasil unggul di duel derby Kalimantan sementara ada PS Makassar gagal untuk meraih kemenangan menghadapi Bali United di kandang mereka bayangkan RFC kembali meraih hasil kemenangan dan kali ini Barito mendapatkan dua kekalahan mereka beruntun sepertinya kemarin menghadapi Borneo FC kalah 1-0 imbang dan kali ini kalah lagi menghadapi bayangkan RFC terakhir ada Dewa United yang ditahan imbang oleh Persis PSIS Semarang dengan skor imbang satu sama untuk kelasmen sementara ada Persis Jakarta di puncak kelasmen dengan 22 poin disusul oleh Bali United hanya berjarak 4 poin di posisi kedua dengan 18 poin di posisi ketiga ada bayangkara RFC 17 poin dan di posisi keempat ada tim kita PSIM Jujakarta Alaskar Mataram dengan 15 poin berjarak 2 poin dari bayangkara RFC dan 3 poin dengan Bali United sementara dengan pembuncak kelasmen kita berjarak 7 poin gila jauh banget sih sementara di posisi kelima ada PSM Makassar dengan 15 poin bersama dengan RMA FC di posisi ke enam posisi ke tujuh ada Barito Putra dengan 14 poin bersama dengan Dewa United dan juga Persis Bandung di posisi ke delapan dan ke sembilan posisi ke sepuluh ada Borneo FC dengan 13 poin itu dia 10 besar dari Liga 1 Indonesia kita masih bertahan di posisi keempat pastinya kita harus bisa mempertahankan itu sampai dengan matchday ke 18 nanti sementara untuk posisi papan bawah ada Semen Padang FC di zona degradasi dengan 6 poin disusul oleh Persi Kediri dengan 5 poin dan juga Persis Solo yang belum meraih kemenangan sama sekali di Liga Indonesia musim ini dengan 3 poin sementara Maduro United dengan kemenangan mereka menghadapi Persis Solo mereka naik ke posisi ke 15 kelas Semen Sementara saat ini dengan 6 poin walaupun dia punya poin sama dengan Semen Padang FC sementara Persebaya Surabaya yang kalah dari Persipura harus berduel hanya berjarak 2 poin dari zona degradasi harus berhati-hati pastinya Persebaya Surabaya itu dia hasil keseluruhan dari matchday ke-9 Liga 1 Indonesia atau BRI Liga 1 Indonesia kita berhasil mendapatkan 1 poin penting menghadapi Persis Bandung dan naik ke posisi keempat kelas Semen Sementara Liga 1 Indonesia dan Bali United yang meraih hasil kemenangan menghadapi Presis Makassar hanya berjarak 4 poin dari pemunca kelas Semen Persipura eh Persis Jakarta kenapa Persis Pura Pak dari Persis Jakarta Man of the Match atau pemain di bulan di bulan ini ya tadi Everton yang keluar sebagai pemain di bulan September Oke itu dia semua hasil rangkuman dari partai ke-9 atau matchday ke-9 Liga 1 Indonesia jadwal kita di musim depan eh di musim depan di minggu depan atau di episode depan menghadapi Persis Kediri di tanggal 28 Oktober 2023 jadwal terakhir kita di bulan Oktober dan kita akan memasuki bulan November dimana awal bulan November kita akan menghadapi Persis eh PSIS Semarang kenapa Persis Solo oke menghadapi PSIS Semarang di tanggal 3 November 2023 oke itu dia jadwal kita selanjutnya dan jadwal di episode kali ini kita berhasil mengukukan 4 poin 1 kemenangan menghadapi PSIS Man Padang FC dan 1 kali hasil imbang menghadapi Persis Bandung oke mungkin segitu dulu untuk episode kali ini jangan lupa untuk like video ini pastinya jangan lupa untuk komentar di bawah berikan masukan kritik maupun saran kalian kepada gue supaya lebih baik ke depannya dan ya yang paling penting soal yang udah kita bahas di pertanganan video tadi soal handsball apakah kita matikan fitur ini atau kita tetap nyalakan fitur ini di seri Skyrimot Rotoglory PSMJ Jakarta ini oke selanjutnya jangan lupa untuk subscribe channel ini pastinya untuk sampai 2000 subscriber jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian terutama yang fans dari PSMJ Jakarta atau para braju musti supaya mereka tau kalau di channel ini lagi ada seri Skyrimot Rotoglory Laskar Mataram PSMJ Jakarta terakhir kalian bisa bantu dukung gue dengan cara donasi ke link Saweria di deskripsi di bawah atau saweria.co slash alienatoryid oke mungkin segitu saja untuk episode kali ini terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini I'll see you next time and goodbye Missing sub indo by broth3rmax